Saat ini rekan-rekan berada pada aktivitas diskusi di sesi 2 dimana pada diskusi kali ini rekan-rekan diminta membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran daring dimana rancangan tersebut yang harus dibuat dengan ketentuan adalah rekan-rekan bebas memilih mata kuliah, mata pelajaran atau mata dikelat tertentu jadi topik di rancangan yang akan dibuat teman-teman itu tidak terpaku pada mata pelajaran seperti matematika, kimia atau fisika teman-teman boleh mencari topik yang menarik seperti bagaimana pengolahan limbah ataupun pengolahan plastik menjadi barang-barang yang berguna seperti itu pada rancangan tersebut teman-teman minimal harus membuat 2 pertemuan dimana dalam pertemuan-pertemuan itu harus menyajikan minimal 3 tipe materi yaitu bisa video, audio, dan teks selain materi, teman-teman juga harus menambahkan aktivitas di setiap pertemuannya aktivitas bisa berupa penugasan, kuis, atau diskusi baik, ini saya akan contohkan rancangan pelaksanaan pembelajaran online yang saya buat kurang lebih nanti yang dibuat teman-teman adalah seperti ini jadi di atas ini adalah identitas pembelajaran online-nya saya mengambil topiknya yaitu fotografi dengan smartphone kemudian tujuan belajarnya beserta didik dapat memahami konsep fotografi, peralatan, komposisi, pencahayaan dan dapat memproduksi foto untuk keperluan informasi pendidikan dengan jumlah pertemuan 3 dan learning objek atau materi belajarnya adalah video, teks, dan audio dari identitas ini, kemudian saya jabarkan ke dalam tabel ini masing-masing aktivitas jadi pada pertemuan pertama, topik yang saya sajikan adalah terkait sejarah fotografi dalam topik ini, siswa akan saya berikan materi terkait sejarah penemuan kamera pertama kali di dunia materi sejarah ini saya sajikan dalam bentuk learning objek berupa video kemudian setelah siswa itu mempelajari materi berupa video saya memberikan aktivitas kepada siswa yaitu forum diskusi apa yang didiskusikan? mereka berdiskusi terkait fungsi fotografi pada saat pertama kali ditemukan ini adalah pertemuan pertama kemudian di pertemuan kedua topik yang saya sajikan adalah peralatan fotografi di sini saya menyajikan materi berupa teks kemudian materi berupa video dan aktivitas yang akan dilakukan mahasiswa adalah mengerjakan quiz kemudian berlanjut ke pertemuan tiga di pertemuan tiga, nanti siswa saya minta untuk praktek foto menggunakan smartphone sebelum foto, saya memberikan tutorial video dahulu terkait bagaimana melakukan foto menggunakan smartphone selain itu saya juga memberikan materi terkait tips dan trik fotografi melalui media audio dan saya juga menyampaikan materi terkait teknik fotografi menggunakan video di pertemuan tiga ini aktivitas yang dilakukan siswa adalah mereka akan mengunggah tugas ataupun assignment dalam rancangan tersebut ada beberapa catatan saya ingatkan kembali jadi, dari seluruh kegiatan belajar pertemuan satu, dua, tiga itu harus ada tiga jenis materi yaitu video, teks, dan audio nah, dalam contoh ini video itu saya sajikan di setiap pertemuan di pertemuan satu ada, dua ada, dan tiga ada untuk teks, itu hanya saya sajikan di pertemuan dua sedangkan audio saya sajikan hanya di pertemuan tiga kemudian, dalam satu pertemuan harus ada minimal satu jenis aktivitas nah, jenis aktivitasnya apa saja? boleh berupa forum diskusi, assignment, ataupun quiz jadi, seperti contoh yang saya sampaikan ini pada pertemuan satu, aktivitasnya adalah forum diskusi kemudian, ke pertemuan dua, aktivitasnya adalah quiz dan di pertemuan tiga, aktivitasnya adalah assignment, ataupun penugasan jadi, ini contoh rancangan yang saya buat nanti teman-teman membuat seperti ini dan silakan mendownload format ini pada link yang saya sampaikan di e-learning silakan teman-teman klik untuk download format rancangan pembelajaran online ini kemudian, setelah teman-teman membuat rancangan pembelajaran dan menguploadnya ke e-learning itu silakan menyampaikan ke grup WA bahwa teman-teman sudah mengupload kemudian akan segera saya nilai dan saya beri masukan jika memungkinkan ada revisi maka teman-teman bisa segera untuk merevisi selain itu caranya bagaimana ketika untuk mengupload rancangan yang sudah teman-teman buat nah, teman-teman silakan pilih add new discussion topic kemudian silakan di subjeknya diisi rancangan kemudian dalam kurung diisikan nama Anda ini misalkan nama saya diulinga kemudian menjajikan rancangan nah, ketika teman-teman mengupload di sini itu tidak ada tempat untuk melampirkan file jadi ini teman-teman post to forum dahulu nah, setelah muncul di forum silakan dibuka kemudian silakan dipilih edit nah, setelah di edit maka di bawah ini akan ada kolom untuk menguploadkan file jadi silakan file rancangan teman-teman diletakkan di kolom terini setelah file terupload silakan kemudian dipilih simpan nah, maka otomatis file teman-teman sudah ter kirim dan akan saya cek kemudian silakan di cek komentar dari saya jika komentarnya adalah rancangan final berarti rancangan teman-teman tidak perlu direfisi dan bisa dibuat atau ditindaklanjuti pada pertemuan selanjutnya jadi seperti itu yang harus dilakukan teman-teman pada forum diskusi 2 pada pertemuan 2 kali ini selamat menikmati selamat menikmati